Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabatku dimanapun berada Evaluasi menjelang akhir tahun 2023 ini Mari ketika kita berada pada suatu grup ya Jangan terlalu menanggapi ketika ada hal-hal Ketika ada lucu-lucuan Atau ada pesan-pesan yang dikirim oleh teman kita Mari kita baca, kita lihat sekali-sekali komen Jangan hanya ngintip, ngintip, baca Jangan ya Mari kita juga sekali-sekali komen Kemudian yang selanjutnya Ketika ada pesan yang orisinil Maupun yang ada yang diteruskan Mari kita melihat bagaimana dimensinya Jangan kita terpancing Atau jangan kita merasa emosi dengan pesan-pesan itu Kemudian yang selanjutnya Yang di dalam grup itu semuanya orang penting Tidak ada yang paling penting Sehingga itu kita semua yang ada di situ Ambil dengan semangat Suasana humoris Jangan banyak emosi Jangan menanggapi terlalu dalam Karena di dalam grup kita adalah sebagai saudara Kemudian yang selanjutnya Ketika ada pesan-pesan penting Mari berbagi informasi penting Kemudian selanjutnya Jangan stress dengan pesan-pesan yang berulang-ulang Yang terus dikirim oleh teman kita Jangan Mungkin dia mengirim itu untuk terus mengingatkan kita Jangan kita merasa bosan Dan yang terakhir Jangan pernah minder kita di dalam grup Karena di dalam grup itu semua sama Tidak diberi gaji Dan sama-sama kita untuk menikmati Bagaimana keberadaan kita di dalam grup-grup WA kita Oke Sebarkan pesan ini Semoga di tahun 2024 ke depan nanti Semakin solid kita dalam grup kita Dan terus naikkan Tingkatkan selera humor kita Agar tidak menanggapi yang dalam Ketika ada yang mengirim pesan-pesan berulang Jadikan kesolidan kita Semoga tetap semangat Salam hormat dari saya Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Kasad bin Mas Porisboni Bolang Borda Gorontalo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh